Penambahan angka kasus positif virus corona di Indonesia masih tinggi. Perhari ini, kasus positif corona mencapai lebih dari 38.000 orang. Kita dapatkan kasus baru, konfirmasi COVID-19 sebanyak 857 orang, sehingga totalnya menjadi 38.277 orang. Namun angka ini tentunya tidak tersebar merata di seluruh wilayah tanah air. Kalau kita perhatikan dari data yang kita miliki, maka peningkatan tertinggi kita dapatkan di Jawa Timur dengan penambahan 196 orang. Dan ada laporan sembuh 75 orang. Kemudian Sulawesi Selatan, 133 orang, konfirmasi positif kasus baru, dan 36 sembuh. DKI Jakarta, 117 kasus konfirmasi baru, dan melaporkan 249 orang sembuh. Kemudian Jawa Tengah, 113 pasien, konfirmasi positif yang baru, dan 20 kasus sembuh. Kalimantan Selatan, 70 kasus baru, dan 30 kasus yang sembuh. Saudara-saudara, 22 provinsi hari ini melaporkan angka kasus baru di bawah 10. Ada 6 provinsi yang sama sekali tidak dilaporkan atau tidak ditemukan ada kasus baru. Kalau kita perhatikan lebih detail lagi, peningkatan kasus ini disebabkan karena semakin agresifnya tracing yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Setempat. Kajian kontak erat dari kasus positif yang dirawat, yang kemudian dilakukan tracing, dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, dengan testing, menggunakan PCR maupun dengan TCM, inilah yang kemudian memberikan gambaran yang demikian tinggi. Kita berharap bahwa ini juga merupakan upaya untuk kemudian melakukan isolasi ketat dari kasus-kasus positif sehingga tidak menjadi sumber penularan di tengah masyarakat.